Jangan lupa, subscribe, youtube kar 2 channel, dan, nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa, subscribe, youtube, dan, nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa, subscribe, youtube, dan, nyalakan lonceng notifikasinya. Ia secara resmi merilis tampilan resmi Sportage generasi kelima. Kini SUV tersebut menjadi berotot dan modern, serta dipadukan teknologi yang canggih. Pada bagian Vastia, Kia mempertahankan desain Tiger Nose dengan sentuhan baru yang terlihat kekinian. Terutama berkat penggunaan DRL di bagian atas lampu utama. Bagian sampingnya, Sportage terbaru mempertahankan DNA Sporty yang telah dimilihnya sejak generasi terdahulu. Sementara dari belakang, SUV ini terlihat makin lebar dan kokoh. Memberikan kesan bahwa Sportage merupakan mobil yang tangguh dan stabil di segala kondisi. Karim Habib, Senior Vice President and Head of Global Design Center Kia, mengatakan, desain Sportage terinspirasi dari sejumlah produk baru Kia dan mobil listrik EV6. Dengan All New Sportage, kami tidak hanya ingin mengambil satu langkah maju, tetapi juga melangkah ke level yang berbeda di kelas SUV, ujar Habib, dalam laman resmi Kia, selasa tanggal 8 Juni 2021. All New Sportage disebut-sebut menjadi hasil kolaboratif antara jaringan desain global utama Kia di Korea, Jerman, AS, dan China. Desain interiornya menawarkan karakter yang berani, serta sangat intuitif dan inovatif berkat fitur-fitur canggih. Aura kemewahan juga terpancar dari bahan berkualitas tinggi di sekujur interior, yang menambah kenyamanan penumpang. Kia belum mengungkap dapur pacu yang digunakan Sportage terbaru. Namun diprediksi SUV ini akan melakukan debut global pada 2022. Demikian sekilas informasi dari kami mengenai meluncur di 2022, Kia rilis tampilan generasi baru Sportage. Jangan lupa share, like, subscribe, dan komen. Salam Kar Dua Channel Terima kasih telah menonton!